Intro Berdasarkan analisa tim pakar dengan menggunakan beberapa faktor Salah satunya, terdapat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan banyaknya hasil rapid test Maka Kabupaten Kerinci ditetapkan sebagai zona kuning penyebaran COVID-19 Juru bicara Satuan Tugas Kerinci dari FUS mengungkapkan Pihaknya meminta penegasan dari tim Satgas Provinsi Jambi terkait penentuan status zona sebab menurutnya penetapan status zona tersebut ditentukan oleh Kemenkes Untuk memperjelas status ini, maka pihaknya akan menyurati tim Satgas Provinsi Jambi Karena hal ini berdampak pada proses belajar-mengajar secara tetap muka Dari Kemendikbud menjelaskan bahwa daerah yang masuk zona hijau boleh melakukan proses belajar-mengajar Namun Kabupaten Kerinci dikecualikan Dan Kerinci itu mulai tanggal 12 kemarin, 12 Juli kemarin itu Hasil dari analisa mereka itu termasuk zona kuning itu Ada beberapa kapal yang terikotar di proses ini Tetapi ini tentu cerita dari Kabupaten Kerinci juga penamanya Harus ke depannya itu harus meningkatkan Dalam hal pencegahan dan edukasi sosialisasi pada masyarakat Supaya yang pertama zona hijau itu Supaya kembali bisa kita pertahankan lagi Karena ini pun dari pakar, tim pakar dan tim analisis ini kan Dia meng-updatekan satu minggu sekali Nah mudah-mudahan di depan nanti ini juga sudah bisa berubah nanti Entahnya dari zona FUS Lebih lanjut dari FUS menjelaskan Dengan ditetapkannya zona kuning Maka ke depannya harus meningkatkan pencegahan Dan terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Tim pakar biasanya meng-update data Atau meng-evaluasi setiap daerah satu minggu sekali Setelah upaya yang dilakukan tim Satgas Untuk penjagaan penyebaran COVID-19 Maka diharapkan minggu depan Kerinci kembali masuk zona hijau Kapior Gandhi, Johnny Futra, SPTP melaporkan